Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tutorial penyetingan inverter kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengunci settingan atau mengunci parameter dan bagaimana cara membuat password pada inverter ini tapi sebelumnya tolong tekan tombol subscribe di bawah ini agar saya semangat dalam membuat video-video lainnya sebelum mengunci settingan kita lihat dulu parameter F001 ini frekuensinya 40Hz kita coba naikkan ini masih berfungsi dan kemudian kita turunkan juga masih berfungsi bisa di setting sesuai dengan kebutuhan kemudian kita coba kunci dari parameter inverter ini untuk F001 caranya kita cari untuk B031 kemudian enter dan coba kita naikkan jadi 2 kemudian enter selanjutnya kita lihat lagi untuk parameter yang tadi untuk F001 ini speednya 40Hz kemudian kita coba naikkan ini tidak berfungsi untuk tombol up dan tombol downnya juga tidak berfungsi karena inverter ini terkunci selanjutnya kita buka kembali untuk B031 untuk pengunci kita kembalikan untuk B031 ke posisi 0 kemudian enter selanjutnya untuk membuat password kita cari parameter B037 ini settingan 0 kita naikkan menjadi 4 kemudian enter langkah berikutnya kita cari B190 setelah didapat kemudian kita enter disini kita harus memasukkan nilai angka ini sebagai contoh saja kita buat untuk angkanya nilainya 1 2 3 dan 4 kemudian enter selanjutnya kita enter kembali dan kemudian untuk langkah selanjutnya kita coba cek untuk B037 kita coba naikkan atau kita turunkan ini tidak berfungsi untuk membukanya kita cari B191 kemudian enter kemudian enter lalu masukkan password yang tadi dibuat di parameter B190 kita masukkan nilainya 1 2 3 dan 4 kemudian enter kembali ini sudah tidak mengunci lagi kemudian kita coba lihat di B037 kemudian enter dan coba dinaikkan kembali ini sudah berfungsi dan kita setting 0 kemudian kita kembalikan ke frekuensi monitor D001 itulah cara mengunci dan cara membuat password untuk impeter Hitachi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.